Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Gita Arha Dalam acara Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka di Salam Pramuka September ini Kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini Saat ini saya sedang bersama Kanur Nawali Dalam kegiatan pelatihan gabungan kuarcap kota Bogor Kanur Nawali, bagaimana menurut kakak tentang kegiatan hari ini? Baik, terima kasih kakak dan adik-adik pemirsa TV Pramuka Hari ini kita berada di SMP Binegriha Untuk mengikuti kegiatan latihan gabungan kuarcap pramuka kota Bogor Baik di agli adik penggalang yang ada di wilayah kuarcap kota Bogor Kegiatan latihan gabungan ini merupakan program kuartip cabang Yang pertama adalah tujuannya untuk bisa mengeratkan kembali Mengikat kembali anggota Pramuka setelah sekian lama Kita tidak mengadakan kegiatan pertemuan dan latihan tatap muka Sehubungan dengan sudah diberikannya kesempatan bagi Pramuka untuk bisa mencintai kembali Manfaat dan harapannya kak? Kalau manfaat kegiatan ini pastinya banyak Yang pertama ada materi-materi yang kita ingatkan kembali kepada adik-adik kita yang ikut Ada materi-materi baru juga yang akan disampaikan oleh para pelatih dan instruktur Dan kalau untuk manfaatnya yang pasti bahwasannya kegiatan ini akan memberikan nilai tambah bagi anggota Pramuka yang ikut dalam kegiatan ini Dan tentunya persiapan bagi adik-adik juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan datang Kita akan menghadapi kegiatan jambore nasional tahun depan Kita butuh anggota-anggota yang terpilih Kemudian kita akan mengadakan kegiatan lomba tingkat 3 Tancar Kota Bogor Dan sebelumnya didalui dengan kegiatan lomba tingkat 2 di masing-masing wilayah kewaran Untuk itu memang perlu disiapkan anggota yang selama ini memang tidak banyak Atau tidak bisa melaksanakan kegiatan latihan di pus depan atau pangkalan masing-masing Jadi harapannya juga bahwa dalam kegiatan ini adik-adik bisa menimbulkan ilmu manfaat yang sebesar-besarnya Untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan besar yang akan datang Terima kasih waktu yang bapak wali Halo kak selamat siang Selamat siang Mohon perkenalkan diri kak Baik, perkenalkan nama kakak Kak Teti Marlina Kakak dari Andalan Abdimas Kuarcap Kota Bogor Izin bertanya kak Tanggapan kakak nih sebagai Andalan Kuarcap di SMP Binagreha ini bagaimana kak? Baik, kebetulan saya Kak Teti menjadi tuan rumah di SMP Binagreha ini Di sekolah tingkat SMP dalam kegiatan latihan gabungan pramuka Kuarcap Kota Bogor Dan disini pula kita menerima tamu ya Kakak sebagai tuan rumah Karena memang kakak juga tinggalnya di sekolah ini ya Sebagai tuan rumah dan menerima adik-adik dari kuaran-kuaran Sekota Bogor untuk melakukan kegiatan latihan gabungan Ke pramukaan ini gabungannya dari mana ya Kak? Ini gabungannya adalah Sekota Bogor Mulai ke luaran Tanah Saraya, ke luaran Bogor Utara, Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Barat Jadi semua adik-adik itu tersebar Jadi disini kita melaksanakan kegiatannya itu Supaya mereka mengenal lebih jauh teman-teman yang seangkatannya Tetapi sekota Bogor Jadi mereka itu bisa bersosialisasi, bisa mengenal sesama sekolah yang lain Ditempatkannya ya kita bersama-sama di SMP Bina Guriha ini Pendapat kakak nih tentang acara ini itu seperti apa sih Kak? Oke, menurut kakak acara ini sangat bagus sekali ya Karena ini menjadikan wadah untuk para penggalang Kuarcap Kota Bogor Semisalnya mereka semuanya Garuda ataupun masih belum Garuda Mereka bisa lebih banyak teman, lebih banyak saudara dan juga mendapatkan ilmu Itu yang terpenting ya dan pengalaman Pengalaman itu tidak akan hilang ya Karena mereka pernah melakukan kegiatan bersama di SMP ini Dan banyak sekali teman-teman yang suatu hari nanti Mungkin mereka juga akan ketemu lagi dalam wadah yang lain gitu Kak Terima kasih kak atas waktunya, selamat siang kak Mohon perkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hanifah Ancu Penggalang Putri Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Yang pada kesempatan ini menjadi penanggung jawab kegiatan latihan gabungan Pramuka Penggalang Ijin bertanya kak, tujuan dari acara ini itu apa sih kak? Yang pertama adalah siratu rahmi antar penggalang Karena selama ini kan kita kegiatannya tidak pernah tetap muka Yang kedua adalah meningkatkan kembali kegiatan Atau meningkatkan kembali ke pengetahuan mereka tentang keterampilan kepramukaan Dan terutama keterampilan kepemukaan Dan terutama masalah dan sekarang ditambah nih peningkatan mereka tentang situasi saat ini yaitu situasi COVID Bagaimana jalan acara ya? Kegiatan acara hari ini yang pertama tadi sudah dimulai dengan pembukaan Yang kedua materi kepemimpinan Yang ketiga adalah materi tentang baris berbaris Dan alhamdulillah baris berbarisnya langsung dilatih oleh Kakadi dan Kak Etik dari Binawasa Selanjutnya yang ketiga adalah materi tentang penanggulangan bencana Atau dan pada kesempatan ini disampaikan oleh Kak Lutfi bagaimana cara menjadi relawan yang baik Selanjutnya nanti setelah kegiatan ini kita mau ada di 6 kelompok Kemudian baru anak-anak dilatih Latihan keterampilan kepramukaan Di antaranya ada sandi Kemudian ada pionering Dan juga tak lupa ada kegiatan kita Anak-anak akan kita belajarkan atau ajarkan tentang studi kasus Motivasi Kakak dalam acara ini seperti apa Kak? Motivasinya saya ingin kembali mengetuk atau gimana ya Saya ingin anak-anak yang ini sudah yang sudah latak ini nanti di tahun depan bisa ikut serta di kegiatan Pramuka Garuda Ucapan terima kasih yang terhingga Yang pertama pada Allah SWT Yang kedua kepada Kaku Arcab Kota Bogor Sekung Kota Bogor Para wakak Terutama wakak Bina Muda Dan sekretaris Bina Muda yang selalu men-support kami Kemudian wakak Abdimas Wakak Binawasah Wakak Orgakum Wakak Usaha dan Dana Wakak Sapras Wakak Komimpo Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu Dan untuk TV Pramuka Terima kasih yang selalu support kegiatan kami Mudah-mudahan TV Pramuka terus maju TV Pramuka Nanti bukan hanya channel Youtube Tapi betul-betul menjadi satu TV Pramuka yang handal Saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Ijin bertanya Kak Ya siap Apa saja sih yang dibahas pada rapat hari ini? Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa TV Pramuka Alhamdulillah pada siang hari ini Kita telah melaksanakan rapat koordinasi Kuarcap Dengan lintas komisi Untuk membahas tentang persiapan kegiatan Jamborea on the air Dan Jamborea on the internet Yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Oktober yang akan datang Jadi kehadiran para andalan untuk hadir dalam rapat kesempatan siang hari ini Adalah untuk membahas persiapannya Hadir dari Komisi Dina Muda Yang nanti akan mengerahkan anggota-anggotanya untuk ikut kegiatan ini Kemudian hadir juga dari Komisi Abdimas Nah siaga bencana Kenapa juga kita libatkan Mulai tahun ini kita coba libatkan Anggota Satgas Pramuka Peduli Yang ada di bawah Komisi Abdimas dan siaga bencana Itu menjadi peserta Dan karena mereka juga kita dorong Kita harapkan anggota Satgas Pramuka Peduli ini Punya kemampuan dasar dalam penguasaan Dan dia amatir Kemudian hal yang lain yang kita undang juga Adalah dari pihak sekretariat Intinya yang akan menyiapkan kegiatan dari sisiap ministratif Kemudian juga kita undang juga Yang akan memimpin kegiatan ini Dari Komisi Humas Dan media informasi Jadi sebagai ketua pantenya adalah Kak Mat Adi Waskita Sebagai andalan Humas dan media informasi Nanti dibantu oleh andalan-andalan lain Di Komisi Humas dan media informasi Kemudian juga dari bidang sarana-prasarana Kita libatkan juga untuk supporting kegiatan ini Dan itu untuk persiapan Nah rencananya tanggal 15 itu sendiri Akan kita laksanakan Pembukaannya Di sekretariat orari lokal Kota Bogor Itu di Menteng Asri Daerah Menteng Asri Itu pada hari Jumat Tanggal 15 Oktober Jam Kita mulai itu jam Jam apa Jam 14 ya Jam 14.00 Karena memang sudah ada panggilan dari kuartir nasional Dari pusat Dan kemungkinan besar untuk acara Pembukanya kita laksanakan sekitar jam 15.30 Mengapa sih Kak diadakannya rapat hari ini? Ya karena memang kita butuh untuk persiapan Kegiatan Jota Joti ini kegiatan yang sudah lama sekali kita laksanakan ya Sudah beberapa belas tahun Sudah yang keberapa puluh ya Sudah cukup lama kegiatan ini ya Dari tahun 80-an sudah dilaksanakan Nah kalau untuk kegiatan Joti sendiri mungkin baru tahun 90-an Ini kegiatan yang memang sudah Apa namanya rutin dilaksanakan Kalau untuk kegiatan Jotanya sendiri Kerjasama dengan pihak orari Lokal Bogor Kota Bogor Kalau untuk kegiatan Joti sendiri berhubungan dengan internet Kita kerjasama dengan dinas komunikasi dan informasi Pemerintah Kota Bogor Dan kenapa ini penting? Karena ini kita harus siapkan Kita sudah mepet sekali waktunya Tadi kita coba bahas Kaitannya dengan kepanitiaan Pembagian tugas Dan juga masalah pengaturan peserta Kehadiran peserta Jadi direncanakan peserta Sumbernya adalah dari kuartir ranting Sebanyak 20 orang setiap kuartir ranting Dengan komposisi 10 orang penggalang 10 orang penegak Dan dari 20 orang ini Diutamakan adalah Pramuka Garuda Jadi yang berbeda tahun ini Kita utamakan Pramuka Garuda Maksudnya adalah Yang baru dikukukan kemarin Inaugurasi tanggal 1 Oktober Pramuka Garuda yang di kota Bogor ini Benar-benar punya kemampuan Tambahan Selain kemampuan-kemampuan Tenis Pramukaan Juga kemampuannya kita tingkatkan Terus salah satunya dengan kemampuan Penguasaan dalam masalah Apa namanya? Amati radio Dan kegiatan Jota Dan juga untuk masalah Joti-nya Masalah lukerasi digital dan keumasan Harapan Harapan ke depannya Kegiatan ini Jadi kami punya Punya mimpi Punya harapan Itu juga ada harapan Dari apa namanya Dari kuasi nasional Anggota Pramuka Yang punya keminatan Dalam masalah radio amatir Ini bisa dihimpun Dalam satu komunitas Itu namanya Radio Skoting Indonesia Jadi komunitas radio skoting Indonesia Ini adalah Anggota Pramuka Yang punya keminatan Terhadap Pengumum Hobi dalam masalah radio amatir Dan ini nantinya kita dorong Mereka ini Anggota atau komunitas Dari radio Apa Indonesia Apa dari Radio skoting Indonesia ini Untuk bisa Apa namanya Untuk bisa Ikut ujian Ujian orari Punya call sign Punya nomor induk Punya call sign Resmi Menjadi anggota Orari Dan bisa Mengodara secara resmi juga Jadi tidak hanya Sekedar punya HP Atau punya alat komunikasi Tapi benar-benar resmi Dengan ketentuan-ketentuannya Itu kalau untuk yang Joti Kalau yang joti Harapannya Ada pemahaman lebih Tentang literasi digital Keamanan Keamanan digital Budaya digital Kemudiannya konten digitalnya juga Jadi benar-benar harapannya Termasuk kehumasan Ya materi kehumasan Kita akan berikan juga Untuk peserta joti ini Harapannya Yang ikut nanti Bisa mempublikasikan Bisa menyampaikan Kepada masyarakat luas Tentang pramuka Dan salah satunya Yang kita akan coba dorong adalah Mencoba meningkatkan Kemampuan anggota pramuka Untuk menulis Ya kemampuan menulis Baik menulis berita Menulis esai Dan sebagainya Sehingga nanti Kedepannya Kalau ada kegiatan-kegiatan pramuka Kita bisa secara efektif Menyampaikan kepada masyarakat Dan itu Dan mudah-mudahan Kerjasama dengan Orari lokal kota Bogor Tidak hanya dari jota ke jota Tapi kita akan coba Buatkan secara rutin Setiap bulan Itu semacam Kelas Pembelajaran Baik secara teknis Kelas teknis Yang misalnya Dalam masalah Merakit Kemudian mengoperasikan Termasuk juga masalah Struktur organisasi Doreo Rati sendiri Termasuk kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Komunik Tisa Radio Dan untuk yang Jotinya sendiri Ya sama Kita akan buatkan kelas juga Berhubungan dengan masalah Penguatan Literasi Digital Saya dari Pramuka Kuarcap Kota Bogor Di sini kita berkenalan Dengan seorang pakak Yang eksisnya di Orari Kota Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari Untuk adik-adik pramuka Kota Bogor Di mana saja berada Saat ini kami ada di Sekretariat Orari Lokal Bogor Dan hari ini adalah Sedikit ada rapat ya Untuk persiapan Jota dan Joti Kebetulan untuk Jota sendiri Dilaksanakan di Sekretariat Orari Lokal Bogor Pada tanggal 15 Sampai dengan 17 Oktober Dan nanti kita sebelum Jota Jambore on the air Kita ada Prajota Insya Allah nanti kita Hari Rabu Akan berkumpul di sini ya Untuk pengenalan Apa itu Orari Apa itu alat komunikasi Dan bagaimana cara Berkomunikasi yang baik Atau operating procedure Seperti itu Perkenalkan saya Liz Daryani Dengan call sign Yangki Berapuan Juliet Yangki 5 Dan saat ini saya Sebagai wakil ketua Orari Lokal Bogor Saya berharap Setelah adanya Jambore on the air ini Saya sangat berharap Ada diantara Ada adik-adik Pramuka Atau kakak-kakak Pramuka Yang akan menjadi Amatir Radio Maksudnya nanti Dengan cara Menikuti ujian Orari Ya Ujian Ujian Negara Amatir Radio Sehingga nanti Saat Jota tahun depan Sudah siap Ya jadi nanti Akan jadi mentor Pada cabang-cabang Apa namanya itu Bisa Ya seperti itu Jadi harapannya Setelah ini Ada yang ikut Kunar Ujian Negara Amatir Radio Kak kegunaan Orari itu Apa sih kak Kedepannya Semisal ada Kediatan apa Atau ada Bencana Oh iya Kita biasanya Diminta untuk Ada Kalau ada bencana Atau Apa ya Yang berhukuman dengan Komunikasi Contoh dulu Kalau seperti ada Sukhoi Yang pesawat jatuh Itu yang diminta Adalah kita Orari Jadi saat itu Komunikasi yang Paling Yang paling nyampe Gitu ya Mungkin ketidak ada Jaringan Dengan radio Dengan peralatan Komunikasi ini Kita Yang terakhir adalah Iya Radio Iya betul Dan dengan Jambore on the air Ini kita akan Berkomunikasi Dengan Kedekan Apa Pramuka Di seluruh Indonesia Oke Sampai gitu ya Dengan melalui Radio high frequency ICEP namanya Kemudian juga Nanti tidak menutup Kemungkinan Kita akan Berkomunikasi Dengan Pramuka Dari luar negeri Luar biasa kan ya Jadi Nanti saya akan Perkenalkan sedikit Alat-alat Iya betul Untuk semua yang Berada disini adalah Ini ada Radio Alat komunikasi Untuk high frequency Jadi Yang Mau ke Apa Luar negeri Kita bisa pakai ini Kalau ini yang untuk Hanya lokal 2 meter Ini all band Nanti kita bisa pakai ini Ini contoh Ini sudah Komunikasi Di 40 meter band Masa 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 Kita akan Mengudara Di sini Karena itu Untuk Sesuai dengan Toll sign-nya Di sini boleh Siaga Penggalang Penggalang Penanggak Kalau di sini Di 7 MC Ya Tuh Nanti tinggal Kita Besok di sini Halo Sikiu Sikiu Jota Sikiu Jota Disis Yengki Hotel Alpajuletenggo Warcap Cabang Bogor Ganti Seperti itu Saya ada Saat ini Saya sedang di Keluarcap Kata Bobber Bersama Kak Insan Mohon Perkenalkan diri Saya Perkenalkan Masa Insan Kamil Saat ini Saya Bersetegas Sebagai Bantu Bermuda Di Pramuka Manggota Bogor Ijin Pertanya Kak Apa saja Yang dibahas Pada rapat Hari ini Rapat Ada pertemuan Kali ini Kita Mbahas Tentang Teknis Perbuatan Kompetisi Pramuka Bersama Para Calon Dewan Juri Dari Pihak Kewatir Cabang Kota Bogor Siapa Saja Yang Bisa Mengikuti Lomba Yang Bisa Mengikuti Lomba Kompetisi Pramuka Tahun 2021 Ini Sebetulah Kita Disenggarakan Secara Nasional Sehingga Bisa Disenggarakan Oleh Suruh Pramuka Yang Ada Di Bermuda Sembanya Diadakan Dimana Sembanya Diadakan Di Andor Kota Bogor Dan Disenggarakan Online Juga Ada Yang Online Harapannya Setelah Rapat Ini Apakah Harapannya Semoga Setelah Rapat Ini Ada Evaluasi Juga Ada Masukan-masukan Yang Membuat Panitia Atau Tanya Kerja Tapi Bisa Menenggarakan Kegiatan Secara Menarik Dan Sesuai Arahan Dari Kursus Kabang Kota Mungkin Terima kasih Atas Atas Labunya Sekian Laporan Saya Kali Ini Saya Reza Kegian Cek Komit Untuk Diri Salam Perang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Diadakan Kegiatan Prajota Jati Tahun 2021 Acara Dilaksanakan Di Gedung Orari Kota Bogor Pada Pukul 8 Pagi Sampai 3 Sore Dalam Kegiatan Ini Dihadiri Secara Langsung Oleh Sekretaris Skorcap Kota Bogor Andalan Cabang Bidang Abdimas Pramuka Peduli Para Perwakilan DKR Dari Nam Kuaran Dan Para Anggota Orari Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Memperlancar Kegiatan Jota Joti Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 15 Dan 17 Oktober 2021 Pada Hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 Diadakan Pakat Sosialisasi TikTok BPOM 2021 Acara Dilaksanakan Di Skorcap Kota Bogor Pada Pukul 2 Siang Sampai 4 Sore Dalam Kegiatan Ini Dihadiri Secara Langsung Oleh Sekretaris Skorcap Kota Bogor Andalan Cabang Andalan Kominfo Dan Peserta Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Berkoordinasi Kegiatan Lomba Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 14 Dan 20 Oktober 2021 Saya Windy Saat Ini Saya Sedang Berada Di SD Lawang Ingitung 1 Yang Sedang Membahas Simulasi Penerapan Modal Aktualisasi Ekskul Wajib Di Pramuka SD Berikut Liputannya Terima Sekian laporan saya hari ini, saya Windy, pamit undur diri, salam Pramuka Kota Bogor. Di sini ada Pak Denny Wismanto, beliau adalah wakil dari Abdimas, pengabian masalah kuat, Kota Bogor. Kak, sekarang kan ada kegiatan pemerhatian lingkungan, bisa kakak ceritakan bagaimana sih kegiatan seperti ini buat semua pemerhatian lingkungan di Kota Bogor, kak? Silahkan. Terima kasih Kak Teti kesempatannya. Hari ini kita bersama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Pak Mujakir dari PD Pasar. Kita ingin melakukan satu gerakan pengurangan penggunaan sampah plastik di Kota Bogor. Kita sebetulnya sudah punya perwali tahun 2018, perwali nomor 61 tahun 2018, di mana kita melakukan pembatasan penggunaan plastik di toko-toko modern dan retail. Nah, ke depan kita ingin juga pembatasan penggunaan ketok plastik ini juga di pasar, pasar-pasar tradisional, walaupun dilakukan secara bertahap. Dan tentunya ini akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan sampah plastik di Kota Bogor. Jadi kalau kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik kemerdua di dunia. Nah, kita Kota Bogor ingin mengurangi itu. Dan kami nih, Pramuka, tentunya juga sebagai satu organisasi besar harus ikut aktif. Berupaya membantu pengurangan penggunaan sampah plastik. Itu sebetulnya, Kak, teti tujuannya. Oke. Kak, dengan kegiatan ini, Kak, kita melihat Kota Bogor kan semakin kesini, semakin asri ya, Kak ya. Terus ke depannya, Kak, untuk khususnya untuk warga Kota Bogor dan juga, apa namanya, warga Kota Bogor dan juga masyarakat Kota Bogor, Kak, dengan lingkungan yang baik ini di Kota Bogor seperti itu? Ya, harapan kita Bogor semakin hari harus semakin baik. Dari sisi lingkungan harus semakin asri. Dari sisi pengelolaan sampah juga harus semakin baik. Dari tingkat kesadaran masyarakat juga harus semakin meningkat. Dan kami nih, selaku Pramuka, tentunya berharap adik-adik Pramuka juga, mulai dari sekarang, mulai dari dini. Karena penyadaran lingkungan itu tidak bisa berhenti. Harus terus berkelanjutan. Mulai dari dini, kita melakukan penyadaran bagaimana melakukan satu hidup yang sehat, lingkungan yang tertata, lingkungan yang asri. Itu perlu ada upaya-upaya. Tidak bisa begitu saja. Harus ada upaya-upaya melakukan perbaikan-perbaikan. Mungkin kita ada kekurangan-kekurangan, tapi hayuk kita lengkapi bersama-sama. Pramuka pasti bisa. Baik, di sini juga ada kajak ya, Kak. Boleh memperkenalkan diri dulu, kakak sebagai siapa di kota Bogor? Dan juga, apa sih keregitan kakak yang ada di kota Bogor ini? Silahkan. Oh iya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir, dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya. Jadi, kita juga yang tadi disampaikan Pak Kadis, bagaimana kota Bogor ini harus asri. Nah, jadi untuk asri kota Bogor ini, ya apa namanya yang jadi titik berat kita hari ini, membahas mengenai kantong plastik. Jadi, bagaimana kantong plastik juga bebas di pasar-pasar. Nah, jadi kita mengkategorikan pasar itu, ada pasar basah, ada pasar kering. Nah, jadi hari ini juga kumpul bersama bagaimana menyusun sebuah produk hukum, sebuah perwali yang akan dikeluarkan dan akan kita terapkan. Nah, prinsipnya kita di pasar juga menyiapkan diri. Sekarang toh juga mal, supermarket, segala macam sudah siap. Nah, insya Allah kita juga di pasar siap. Jadi, kesempatan ini juga kita mengajak komunitas pramuka, semua yang terlibat di masyarakat bagaimana, kita juga membiasakan diri. Belanja itu jangan pakai kantong plastik. Kita membawa kantong dari rumah. Jadi, kesadaran itu kan harus dari kita sendiri. Jadi, di saat pedagang itu menawarkan kantong plastik, oh tidak perlu, kita sudah punya. Jadi, di saat produk hukum ini keluar, dari sisi masyarakat, dari sisi pedagang, dari semua yang ada stakeholder ini, kita siap. Nah, jadi kami yang mendukung totalitas. Nah, cuma penerapannya, karena di pasar kan ada pasar basah, pasar kering. Kita coba dulu, pasar keringnya. Nah, sambil ini kita juga kaji dan evaluasi penerapan, mungkin di tahun berikutnya, untuk pasar basahnya. Baik, Kakak. Kak, tadi Kakak menceritakan, di depan sana, ada pasar di Kota Bogor, itu ada berapa, Kak? Oh, ya. Jadi, di Kota Bogor, ada 14 pasar. 14 pasar, jadi total keseluruhan pasar. Jadi, penyumbang sampah salah satu yang terbesar itu memang di pasar. Jadi, kita per hari itu, dari 14 pasar ini, sampah kita 42 ton. Nah, tapi, dari 42 ton ini, sampah kita 90% organik. 10% non-organik. Nah, sebenarnya PR dari kami dari awal, dan sekarang di beberapa pasar sudah bisa. Di saat kita bisa memilahkan pasar sampah organik dan non-organik, ini akan punya nilai ekonomis dua-duanya. Iya. Kakak, Kak Deni, Kak Ujaki juga. Terima kasih banyak buat TV Pramuka Kuarca Porta Bogor. Siap, sama-sama. Terima kasih kepada Kak Deni dan Pak Ujaki. Hari ini, kita ada di Jumati dalam kegiatan lingkungan, pemerintah lingkungan. Salam Pramuka. Pada hari kami, tanggal 14 Oktober 2021, diandalkan pelatihan webinar acara dilaksanakan di Code 9, Kota Bogor pada pukul 10 pagi sampai 12 siang. Dalam kegiatan ini, dihadiri secara langsung oleh Kak Hani, para anggota Bonet, Kak Ari, dan peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi kegiatan webinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021. Oke, teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka minggu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 17.00, Indonesia, bagian Barat. Hanya di TV Pramuka. Saya Vita Arha, Pak Menindur Diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum Wr. Wb.